Intro Ma, saya mau beli jus dulu ya disana Mama mau gak? Enggak, Mama gak pengen apa-apa Ya udah sana Eh, tasnya takut sini dulu Oke, jangan kemana-mana ya, Ma ya Sebentar lagi saya balik Jangan lama-lama loh, Arya Oke, Bu Ah Okay? Mas, jus kiwinya dong satu. Eh, ngapain lo? Lepasin tas gue, lo mau maling ya? Eh, tas gue? Udah banyak banget modus pencurian yang ngomong kayak gini. Jadi sekarang lo nuduh gue pencuri? Eh, jangan banyak ngomong ya. Lo kalau mau bebas, lo lepasin tas gue. Sekarang lo liat sekeliling lo, ada ratusan banyak orang yang siap ngempukin lo. Kalau lo gak lepasin dan gue bakal teriak lo maling. Lepasin. Eh, liat tuh. Itu tas siapa? Tuh liat. Bener. Sejak kau mengisi hariku, indah ku rasa oh hidupku. Tiada pernah kini ku sangka, ada yang lain di hatiku. Kini ku jalani hidupku. Kini ku jalani hidupku. Semua cerita cintaku. Namun kadang terasa hampa. Ragu kini ku jalani hidupku. Ragu kini datang menerpah. Biarlah ku simpan semua cerita di hati. Kerana engkau rahasiaku. Karena engkau rahasiaku. Jangan pernah ada. Jangan pernah ada. Siapapun yang tahu. Biarlah ku simpan semua cerita di hati. Kerana engkau rahasiaku. Kau rahasiaku. Rahasiaku. Jangan pernah ada. Jangan pernah ada. Kerana engkau rahasiaku. Rahasiaku. Hihihi. Kau valisi. Aduh. Belum ada kembalian ya. Terus gimana dong nih? Nggak tahu gimana nih. Yaudah, lain kali kalau narik tuh harus ada uang recean buat kembalian. Iya, iya, iya. Da, ambil-ambil aja nih. Bener nih mbak? Iya udah ambil aja. Yaudah ambil aja ya. Terima kasih banget mbak ya. Iya. Memang kamu ini gak bisa diem ya Kalau gak becahin gelas ya Pasti becahin piring Lama-lama habis ya Gelas di rumah ini Pada kemana sih ini orang Aduh sayang, sayang Udah-udah gak apa-apa Ini kan bukan salah kamu ya Apa? Gak sengaja Setiap hari tuh anaknya becahin gelas piring Gak sengaja Mah, Rizka kan masih kecil gak pantas dimarahin kayak gitu Dia gak sengaja Jadi kalau masih kecil ya Gak boleh disalahin begitu Gak boleh disalahin Memang kamu tuh bawa sial di rumah ini Saya tuh udah punya perasaan tau Waktu kamu tuh menikahi anak sayang Ada apa sih mah? Mama kok ngungkit-ngungkit masa lalu begitu? Zeli Kenapa kamu kok masuknya dari jendela? Makanya Oma, Mama, Mama tuh udah bertengkar mulu Makanya pada budek semuanya Dari tadi juga Shirley udah di depan ngebel nih Ngane-ngane Gak ada yang denger Terima kasih Jam berapa sih istrimu biasanya dateng? Eh Gak tau mbak Manggung deh Wanita karir Ya, seperti yang kamu tau kan Aku ngerasa kalau di Bandung tuh udah gak punya harapan apa-apa Makanya aku ajak Ariel kesini Supaya dapat kerjaan di perusahaan kamu Gimana, Ariel? Kamu udah siap kerja? Oh, siap terima gaji Besok kamu ke rumah sakit mulia Cari dokter Antot Itu temennya om Untuk apa kok ke dokter segala om? Itu sudah menjadi peraturan di kantor om Semua karyawan harus menyerahkan Surat kesehatan, tes darah, dan scan Mah Kayak mau ngelamar jadi tentara aja Padahal kan cuma kerja kantoran ya Ariel Apa sih susahnya nurutin perintah om kamu? Oke Siap laksanakan general Ya ampun Kamu kemana aja sih? Aku udah coba telfon kamu Tapi mail box terus Kenapa sih Noni sayang? Bener, Jen Aku udah coba telfon-telfon kamu Tapi mail box terus Masa kamu gak percaya sih? Ada apa? Gue mau kencan sama cowok Siapa? Biasa Temen chatting Temenin gue ya, Syar Enggak Enggak, enggak, enggak Noni sayang Coba lu ingat-ingat lagi Kencan lu yang terakhir Dengan cowok-cowok yang ngejelas itu Ih Makan-makanya Temenin gue ya, Syar Noni Kalau lu mau dapet cowok yang bener Lu mesti ubah gaya rambut lu yang kayak pipi longstocking ini Dan juga ubah gaya dandanan lu yang gak jelas ini Baru lu bisa dapet cowok yang bener Kok ngamuk? Eh Lu udah keliatan tua Jadi kalau lu tambah marah-marah lagi Lu akan keliatan lebih tua lagi Kayak oma gue tuh Eh, enggak ada, Din Jadi Lu gak boleh marah Yaudah, lu tunggu aja Gue ganti baju ya Gue mandi dulu maksudnya Oke? Udah Kalau gitu lu mandi dulu aja deh, Syar Dok Daripada pakai suntikan segala Kenapa gak bikin aja keterangan Kalau saya tuh emang sehat Dan urusan kita udah selesai Dokter juga gak usah repot-repot lagi Sorry Saya gak bisa ngelakuin itu Sudahlah Tapi dok Percaya aja sama saya Saya sehat kok Kelihatan kan? Ya Halo, Din Iya Keponakan kamu sekarang udah ada disini Tadinya Dia minta aku Suruh bikin surat keterangan Dia melarang aku untuk memeriksa Oke Saya akan langsung kasih general check up Non Mana tuh cowok yang janjian sama lo Coba deh lo liat Jam 12 lewat Iya tunggu ya Pentar lagi dia juga dateng kok Non, lo tau kan gue gak banyak waktu Gue tuh mau ngelamar kerja Gue tau, tapi please dong temenin gue Eh, tunggu-tunggu dong Please tungguin gue disini Gue mau ke toilet tau gak Kalau gitu gue ikut Jangan dong Ntar kalau cowok kecengan lo tuh dateng Siapa yang nungguin Jangan lama-lama ya ke toiletnya Jangan lupa Tipe, oh ganteng banget. Apa itu cewek yang janjian sama gue? Dia bilang pakai baju hitam. Tapi siapa lagi kalau bukan dia? Di sini nggak ada orang lain lagi. Alam, mampus dia gue. Kenapa gue selalu ketipu kalau gue pengen ngedit sama cewek chattingan? Ben! Gue kabur. Ben! 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 Kenalkan aku nonik janjian sama kamu. Ada penunggu ganteng banget. Kecili gue ganteng. Gue nggak metelasin datengnya. Aku udah nungguin dari tadi, Ben. Ben, mau kemana? Ben! Ben! Kita makan dulu, ya. Eh, Shelly. Shelly, kenalin ini temen gue. Oh, ganteng banget. Ben! Shelly! Shelly! Lo kemana aja sih? Aduh, Ben! Lo kemana aja? Lo ya kemana aja? Lo! Menyangka bodilas kena seksi ya? Lo makan apaan? Makan jengkel. Eh, ngomong-ngomong lo juga kenapa nih jadi begini nih? Gue alatan di biasa. Pakai raya, maagai raya. Kau udah kenal? Friend, friend, friend. Dan ini temen nama gue. Oh, jadi ini tuh. Nah, ini yang Shelly nih. Mbak, ketemu siapa? Pak Hebi. Dari mana ya? Saya, Shelly, saya pelamar kerja. Dan saya disuruh ke sini sebelum jam 1 tadi. Maaf ya, ini udah jam 1 lewat 5. Ya tolong lah, Mbak. Ini kan baru jam 1 lewat 5. Yaudah, tunggu sebentar ya. Saya telpon dulu. Maaf, Pak Hebi. Ada pelamar kerja yang mau ketemu Pak Hebi. Saya punya waktu cuma sampai jam 1. Pak, tolong dong, Pak. Ini kan baru jam 1 lewat 5. Masa nggak bisa sih? Maaf. Waktu justru udah habis. Mbak, tolong dong. Tolong temuin saya sama Pak Hebi. Ini penting sekali. Mbak, dengar sendiri kan? Waktunya sudah habis. Ya, tapi ini kan baru jam 1 lewat 5. Makanya, harus tepat waktu. Belum diterima kerja saja, sudah nggak tepat waktu. Terima kasih ya. Gila tuh orang semuang habis. Gue baru telat 6 menit aja gue nggak ada kesempatan. Nggak ada obis lagi. Mampus gue. Aduh, tuh orang nabrak gagal gue ya. Oh my God, shit. Mati gue, mati gue. Ternyata cowok lagi. Lo tuh ya? Lo lagi, lo lagi. Dimana-mana yang gue liat muka lo. Lo tuh hantu ya? Eh, lo bisa ngeliat nggak sih? Pertama, lo buang sampah sembarangan. Kedua, lo lemparinnya kenain mobil gue. Dan yang ketiga, gue sampe nabrak itu. Apa itu? Punya otak nggak sih? Aduh, gue minta maaf. Gue kan nggak sengaja. Tau nggak lo tuh apa? Lo tuh idiot. Apa lo bilang? Idiot. Lo bilang gue idiot? Iya. Eh, yang idiot gue apa lo? Lo tuh yang idiot nggak punya otak. Kalau lo nggak idiot, lo nggak bakal nabrak kayak gitu. Tau nggak? Jadi pikir pake otak siapa yang idiot? Gue atau lo? Tunggu dulu, tunggu dulu. Lo yang salah kok lo yang mau kasih? Tiarin! Suka-suka gue. Gue nggak mau tau. Yang penting sekarang lo ganti semua kerugiannya. Nggak, gue nggak mau ganti. Bukan salah gue. Enak aja lo. Itu mobil gue gunsa kalau lo nggak mau ganti. Yaudah, kalau lo nggak mau ganti kita sekarang ke polisi, oke? Biar polisi yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yaudah. Ayo. Yuk, lo panggil aja polisi sekarang. Sekarang. Yaudah, ayo. Nah, itu polisi. Pak! Pak! Sini, Pak! Pak! Mana orang ada poli? Yaudah! Gue ke timbul lagi! Hah! Oke. Gue dapet lo sekarang. Rahasiaku... Bongong aja lo. Kepain lo? Syar. Hmm. Ben, temen lo waktu kecil ya? Iya. Eh, dia tuh keren banget ya sekarang ya. Gue tuh nggak ngenalin dia gitu, nggak? Padahal nih, waktu kecilnya dia tuh anak ingusan yang... Ih, mau nggak gue deket-deket dia. Dia ganteng ya, Syar. Menurut lo gimana? Maaf, emangnya. Syar, lo setuju nggak sih kalau Ben pacaran sama gue? Eh, lo pasti nggak setuju kan kalau gue pacaran sama Ben? Lo jahat banget sih, Syar. Gue tuh nggak jahat karena gue sahabat lo, gue sayang sama lo. Coba deh lo liat dandanan rambut kayak gini. Lo jadul abis tau nggak? Udah nggak jaman kali cewek begini. Ben aja malu kali jalan sama lo. Gini deh, gimana kalau gue sponsorin lo ke salon supaya lo merubah sedikit gaya rambut lo, dandanan lo, ya jadi yang lebih jaman sekarang. Gitu, gimana ya, ya, ya. Rambut gue yang di-blow, terus lift-stick gue yang di-merahin gitu ya. Ya, gitu deh. Nah, bener-bener. Yaudah. Yuk. Mana? Lampus gue. Lampus gue. Lampus gue mana? Kok lampus gue nggak ada? Lo yang ambil ya? Kok gue sih? Tuh kan, lo ngomong doang. Lo yang ambil lampus gue. Enak aja. Lo tuh ternyata cantik juga ya. Tapi sayangnya bukan cuma cantik. Tapi juga liciknya luar biasa. Dan bukan hanya licik. Tapi juga keras kepala. Tapi lo liat aja. Mulai hari ini gue janji. Lo tidak akan bisa kabur dari gue lagi. Oke. Matiin tap-nya dong. Matiin tap-nya dong. Pasti kamu suruh aku matiin tap-nya. Iya kan? Iya. Berita duka, share. Share. Berita duka, share. Apaan sih? Udah jam 7 lebih 46 menit. Ben belum kirim email ke gue. Padahal biasanya setiap hari dia kirim email sampai 20 kali. Kok setelah ketemu sama gue, dia jadi gak kirim email lagi? Hah. Ya udah kecewa kali ya sama lo. Iya ya. Mungkin dia kecewa sama gue ya, share. Ya, halo. 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 Can I speak to Shirley? Please. Ngomong apaan sih tuh? Halo. Dari siapa ini? Eh, madame. What I saw, I say. I can to speak to Shirley, please. Shirley. Shirley. Kay. Shirley. Ya, Shirley. Benar. Eh, benar, benar, benar. Shirley! Ada telefon ini dari company. Company? Lo kira zaman Belanda, apa company? Shirley! Iya! Mau apaan sih tuh orang? Eh, bahasa Belanda bukan? Bahasa Thailand bukan? Ah, dengar arti orang. Telefon tuh. Halo. Halo. Eh, share. Ini Ben. Share. Ah, ketemuan dong. Gue penting banget nih. Hentik apaan? Eh, apaan ketemu aja sama lo. Wah, gak bisa. Gue kuliah nih. Ya, abis kuliah deh jam-jam enam. Jam enam. Gimana? Eh, ketemunya di... Tunggu, tunggu, tunggu. Di cafe yang sama. Kalau gak dateng, gue marah banget sama lo. Ya? Ya, elah nih orang pake maksa lagi. Uh! Halo? Share? Share? Share, Lee. Lo harus dateng ke longga. Hmm. Amis ya, Charlie. Oke. Hei. Hei. Makasih, Ma. Tuh, panas. Kenapa, Ma? Kamu mau kemana? Mau banget kerja, kan? Kerja kamu pake celana jeans kayak begini. Ganti celana jeans, ya. Ganti celana kain. Ah, Ma. Mama kan tau saya paling males pake celana kain kayak bapak-bapak gitu. Udahlah, ini juga santai. Ariel, Mama gak mau tau. Yang pasti sekarang juga kamu harus ganti celana jeans kamu sama celana kain. Ma, Ma. Ini hari pertama kamu kerja, Ariel. Mama kan tau. Perusahaan itu kan milik Om Denny. Santai aja dikit. Justru karena ini perusahaan Om kamu, kamu harus jaga penampilan kamu. Mama gak mau tau kamu ganti sekarang juga. Jangan bikin malu Om Denny. Jangan lupa. Saya kan juga masih harus ke rumah sakit, harus scan, harus periksa darah, dan segala macamnya itu. Please, Ariel. Ah, oke. Yaudah nih, Mama pegang dulu. Sementara saya ganti celana. Dadah. Ariel! Ya ampun, ini anak badung banget sih. Siang, Pak. Siang. Loh, kemana nih semua karyawan? jam setengah dua belas? Waktunya makan siang. Orang-orang udah kemana? Lagi di ruang meeting, Pak. Ruang meeting. Mulai hari ini, walaupun saya atasan kalian, tapi saya minta tolong, jangan panggil saya, Pak. Panggil aja, Ariel. Kita kan semua masih muda di sini. Iya kan? Ada apa ini? Eh, Om. Kenapa semua kumpul di sini? Sayang panggil mereka ke sini. Ingin memperkenalkan diri pada mereka, sekalian, biar suasana di kantor tuh sedikit lebih santai, Om. Maaf. Tapi kenapa mereka harus kumpul di sini? Mereka kan semua harus kerja. Ayo, sekarang semua kembali ke perjian masing-masing. Ayo cepat! Kamu, Ariel, ikut saya. Ayo. Misin, misin. Ini ruang kerja kamu. Dan untuk sementara, kamu kerja sesuai perintah saya. Oke, Bos. Ingat, Ariel. Mulai besok, saya tidak mau melihat kamu kerja pakai celana jeans seperti itu. Oh, siap. Oke. Aku gak tahu kenapa gue selalu ingin membuka dompet ini dan melihat muka lo yang begitu menyebalkan. Gue harus cari tahu apa alasannya kenapa gue selalu ingin melihat foto lo. Eh, sorry, numpang nanya. Kenal sama cewek ini gak? Dia kuliahnya di sini. Lo kenapa, Ser? itu dia, Tok. Itu dia. rahasia ku, Nih, dompet lo. Eh, sebelum gue balikin dompet ini, lo bayar dulu semua ganti ruginya. Ganti rugi apaan? Mobil gue kan rusak gara-gara lo. Iya, tapi gue gak punya duit. Gue gak punya duit untuk ganti rugi mobil lo yang rusak itu. Jadi, balikin mobil gue. Kalau lo gak punya uang, besok dateng ke kantor gue. Kalau lo sampai gak dateng, gue laporin lo ke polisi. Ingat, semua identitas lo sama gue. Oke? Belit. Kayaknya dia marah nih. Satu hal yang gue lupa. Alamat kantor gue di Jalan Tanah Bang 3 nomor 23. Sebelum makan siang, ya. Jom. Terima kasih, ya. Udah mau dateng nemuin gue. Lo gak tau harus ngomong apa lagi. Karena gue yakin lo bisa bantuin gue. Hoi coklat, ya. Saya... Gue lagi ngomong sama lo tau kan. Lo dengerin dong. Ya elah, gue denger. Yaudah ngomong aja. Masalah lo tuh apa sih? Ya, masalahnya begini. Gue sekarang ini adalah orang yang satu-satunya. Hai, Man. Hai. Tonny. Ngapain dia dateng sini? Gue yang ngundang. Yang ngapain? Ya dia pengen banget ketemu sama lo. Selamat berkencan ya, Nenek. Dan... Oh, coklatnya gimana? Gue nanti, gue nanti. Bye. Hai. Ya. Hai. Hai juga. Halo. Maaf Pak Ariel. Ada tamu yang mau ketemu Bapak. Siapa? Nona Serli, Pak. Sebentar. Suruh dia masuk. Baik, Pak. Oke, jadi semuanya itu totalnya 4.550.000. Tunggu, tunggu. Emang itu apaan? Itu adalah jumlah kerusakan mobil gue yang harus lo ganti. Gue gak punya duit. Gue gak punya duit sebanyak itu untuk ganti rugi kerusakan mobil lo itu. Oke, kalau gitu lo ikut gue. Kemana? Ya, ke kantor polisi. Karena kelihatannya hanya mereka yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Gue emang orang yang paling menyebalkan seluruh dunia. Shirley, Shirley. Kamu tuh kalau ngambek malah semakin cantik. Gimana? Udah siap? Jangan deh. Saya gak mau ikut ke kantor polisi. Mendingan kita selesaiin di sini aja. Oke. Oke, kalau begitu silahkan baca dan taruh tangan ini. Apaan nih? Apa? Gue harus kerja di sini. Jadi asisten lo selama dua bulan untuk... Lo udah gila ya? Ya, cuma ide itu aja yang ada di otak gue. Kecuali lo bisa kasih ide yang lebih cemerlang. Begini aja. Tanda tangan di kontrak ini... Atau bayar kerugian saya. Empat juta lima ratus lima puluh ribu. Tinggal pilih. Bolpannya. Bolpannya. Eits, hati-hati. Jangan dilempar. Ini sangat berharga. Kalau gitu, bisnis kita sudah selesai. Dan besok... Gue harap lo bisa datang jam delapan pagi. Karena ingat... Saya tidak punya toleransi terhadap keterlambatan. Mengerti? Ini sopan dikit mah, apa sih? Ngapain lo ke sini? Sir. Sir, gue yakin cuma lo yang bisa bantuin gue. Tolongin apa? Itu sih, nonnya suka sama gue. Ya udah, jadiin aja gitu aja. Kok repot sih. Kalau gue gak suka sama dia, gimana dong? Kalau gak suka, ngapain lo jalan sama dia? Sir. Gue kan tahu gue ini... Belum punya cewek. Ya awalnya sih dari chatting-catingan internet. Terus... Gue ngajakin ngedate sama dia. Masalah dong. Tiba-tiba gue gak suka sama dia. Gimana dong? Iya, itu bukan urusan gue kali ya. Mel, tolong dong, please. Oh, lo yang berbuat lo yang tanggung jawab dong, ah. Masa gue... Tapi, saya... Charlie! Aduh, gimana gue? Ben... 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 Cuma... Cuma lo yang bisa nolongin gue, Sharon. Gue cinta banget sama Ben. Tapi dianya gak ngerespot sama gue. Lo bukannya dateng sama Ben? Maksudnya... Ben kan ada di depan. Ben... Ben... Kok kamu gak bilang dari tadi? Tadi... Ya, gue juga baru dateng ngomong dari tadi gimana sih lo. Gila ini... Kamu... Dari tadi datengnya. Hehehe... Ben... 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 Ini apaan? Ya, itu rokok. Ini kan gak bagus, mas kesehatan. Ini rokok sehatan. Biarin aja. Kamu kan udah ganteng nanti jadi jelas. Hehehe... Kamu mau gak... Pergi ke cafe lagi? Ke tempat kita kemarin ketemu. Aku senang deh... Bisa ngobrol lama sama kamu. Walaupun dalam waktu dua jam... Kamu cuma ngomong satu kata aja sama aku. Kita pergi. Ayo Ben! Tidak ada kepentingan. Tolong! Ben! Tolong! Tepat jam 8. Oke. Tadi waktu kamu naik ke atas... Kamu lihat ada restoran kan di bawah? Tolong beliin saya... Apa? Tunggu, tunggu. Eh, gue ini bukan office girl ya. Tapi gue itu asisten lo. Jadi kasih gue kerjaan yang beneran. Kenapa sih? Enak aja lo. Begini. Nomor satu. Mulai sekarang kita tidak bicara dengan lo gue lagi. Oke? Saya atasan kamu. Dan kamu bawahan saya. Jadi tolong bicara sopan sedikit. Dan yang kedua. Baca pasal sembilan. Dimana tertulis bahwa saya boleh menyuruh kamu apa saja dan kamu harus melakukannya. Pasal sembilan. Hah? Kemarin perasaan gue baca gak ada yang kayak gini-ginian. Jelas? Jadi, Seperti yang tadi saya mau kasih tau. Nasi goreng kambing Sama Es teh manis. Eh, eh, eh. Tunggu. Es teh manisnya minta dipisah ya sama gulanya. Dan Esnya juga gak usah terlalu banyak. Nanti terlalu cair gak enak rasanya. Oke? Eh, tunggu, tunggu. Nasi gorengnya pakai telur mata sapi. Telur mata sapinya saya maunya setengah matang. Dan Yang kuning-kuningnya itu di tengah jangan sampai pecah. Jadi jangan dibalik. Oke? Udah ngerti? Kamu ngapain masih di sini? Saya udah lapa. Ayo, ayo, ayo. 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 Sekarang saya bisa melakukan apa saja sama kamu. Rahasiaku Eh. Enggak, 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 enggak bisa. Aduh, enggak. Enggak, enggak. Masuk. Ini laporannya udah selesai. Dan saya permisi pulang dulu. Eh, eh, eh. Tunggu. Kamu belum selesai. Ikut saya. Apa? Kamu nggak berhak untuk nanya. Halo, ini udah jam setengah enam. Karyawan lain aja pulangnya jam lima. Kok saya nggak bisa pulang? Jadi sekarang kamu bikin aturan kamu sendiri. Nih. Baca pasal sebelas. Di sini tertulis bahwa kamu mulai kerja dari jam delapan hingga selesai. Dan sebagai asisten saya, selama saya belum selesai, kamu pun belum selesai. Mengerti? Eh, om. Om, kenalkan. Ini asisten saya. Namanya Shirley. Asisten? Lil, kamu itu asisten saya. Sekarang kamu ambil orang lain untuk jadi asisten kamu. Iya. Saya pikir daripada om susah-susah nyari saya nggak ketemu, lebih baik om langsung aja. Kalau ada apa-apa, tinggal cari asisten saya. Dia pasti selalu siap sedia. Eh, maaf lupa. Yuk. Konyol banget tuh anak. Gajinya aja dia belum tahu. Angkat asisten. Jadi sekarang kamu tinggal di rumah kamu itu masih apa? Bukan urusan kamu, Tongat. Apa? Baca pasal 14 di kontrak kamu. Di mana tercantum bahwa kamu harus menjawab semua pertanyaan yang saya tanyakan sama kamu. Dengan siapa kamu tinggal? Saya tinggal sama nenek saya, ibu saya, dan anak kecil bernama Rizka. Udah puas, puas, puas. Eh, eh, tunggu, tunggu, tunggu. Kamu udah punya seorang anak. Nama anak kamu Rizka. Ponakan, tau nggak? Pasal 17. Setiap pertanyaan yang saya tanyakan, kamu harus menjawabnya dengan jujur, dengan sopan, dan penuh senyuman. Ulangi. Ponakan, Pak. Bagus. Gitu dong. Noni, Noni. Kalau hari pertama kerja ya, bisa sampai begini malam pulangnya, ha? Noni nggak tahu, Oma. Tadi Noni udah coba telpon handphonenya Shirley, tapi mailbox terus. Memangnya kalau hari pertama kerja, pulangnya jam segini, Oma. Ih, kamu teku mahasih. Oma kan barusan tanya. Pulangnya tuh bisa malam begini, kalau hari pertama kerja. Sekarang kamu tanya lagi. Gimana sih? Oh, gitu. Mungkin kalau hari pertama kerja, memang pulangnya jam segini, Oma. Oh, begitu. Itu peraturannya ya? Kamu tahu dari mana, ha? Eh, tuh, tuh, tuh. Itu pasti Shirley pulang tuh. Ih, bukain pintu cepat. Iya, menurutnya, Oma. Heran, anak sekarang mah begitu. Ih, ditanya tuh begitu. Bukan menurutnya lain, ingin jawabnya lain. Gimana sih? Ih, tepuk. Apa tuh? Kok cerita gitu? Ada apa sih? Ah, Beb. Apa sih? Kebeneran, aku dari tadi coba telfon-telfon handphone kamu, tapi memboks terus. Aku tahu, pasti handphone kamu lompat, kan? Nggak. Kamu kesini pasti cari aku, kan? Nggak. Ah, kamu bohong. Kamu lucu deh, kalau lagi bercanda. Aduh. Aduh, untung kamu datang kemari. Oma dari tadi udah gelisah. Ini nih, si Shirley belum pulang juga. Sekarang kamu carinya ke kantornya. T-t-tapi ya, Oma. Kamu nggak sendirian. Kamu ditemani sama Noni. Aduh, tunggu apa lagi? Ayo berangkat sekarang. Ya, kita jadi Shirley, ya. Ayo dong. Ya, Oma, ya. Iya. Ya, oma. Ya, Oma. Pamit, Oma. Terima kasih. 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 Terima kasih.